Selamat pagi anak-anak, pagi hari ini Bapak ingin memberikan tugas sebagai aplikasi dari kegiatan kita yang kemarin. Masih ingat kita sudah belajar tentang banyaknya sistem organ di dalam tubuh manusia. Ada sistem apa lagi saja? Sistem ekskresi, ada sistem reproduksi, ada sistem koordinasi, ada sistem imunitas, ada syaraf, hormon, dan sum-sum tulang belakang, serta alat kegerak. Semua yang kamu pelajari akan beberapa hari, satu hari kemudian pasti lupa. Ya menurut ilmuwan yang dipelajari setelah pelajaran 24 jam lupanya 80%, satu minggu lupanya 80%, jadi lama-lama kamu lupa. Nah supaya tidak lupa, Bapak memberikan tugas, Pak Budi memberikan tugas, buatlah konsep-konsep itu dalam bentuk lagu atau tembang atau rap. Gitu ya? Apa? Buat apa? Lagu, tembang, atau rap. Ya, sesuai dengan senimu masing-masing talenta. Dan itu tidak akan pernah lupa, Pak Somuridu, proses pembelajarannya menggunakan panca indera, semua panca indera yang dilakukan itu akan dalam waktu yang sangatlah lama. Ya, ngendapnya sangatlah lama. Baik, contohnya misalkan Ines, coba kamu. Kamu bisa talenta apa, Nas? Saya bisa dengan Bapak. Coba, Bapak ingin tahu. Lima konsep kan kamu? Iya. Silahkan, silahkan. Mengenai sensasi Allah dari sistem providasi. Iya. Ya, cukup saya rasa ini bisa dibakai. Ternyata belajar biologi itu menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Jadi, selain kita belajar materi sistem, konsep-konsep dalam biologi, kita juga bisa menarik konsep itu dalam bentuk tembang atau lagu. Siapa ya yang siap lagu kemarin tugas Pak Budi ya, kalau menarik konsep-konsep? Iya, silahkan, David. Coba. Saya nyanyikan lagu, lagu ini tentang reproduksi, reproduksi wanita, bagiannya opogenesis. Cukup. Ya, berarti David sudah menggunakan dalam bidang lagu. Baik, saya rasa Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, 2x45 menit ini, untuk menyiapkan konsep-konsep yang kalian sudah kuasai, yang sudah kemarin dipresentasikan, untuk dibuat dalam seni lagu, tembang, pantun, atau puisi, atau rap. Anda siap? Siap. Ya, baik. Hai, Nes. Kamu jadi pakai lagu apa? Ya, ini aku bingung. Aku nggak bisa nyanyi lagu-lagu kayak biasanya. Gimana kalau kamu nyapa nembang? Iya juga ya. Kan kamu bisa? Iya juga ya, kita coba aja deh. Ya udah, tinggal dulu ya. Hati-hati ya, semangat. Ya, makasih. Sistem sel syaraf, ngantos sistem koordinasi. Sistem sel syaraf, ngantos sistem koordinasi. Sistem sel syaraf, ngantos sistem koordinasi. Sistem sel syaraf, ngantos sistem, kanalis saf. Aksan ke syaraf lain, sel swan beri nutrisi, selupung melim, lindungi aksan. Jenisnya sel syaraf ngantas gunani. Aksan ke syaraf, selupung melim, lindungi aksan. Jenisnya sel syaraf pusat. Syaraf matari ke efektan. Syaraf winter neuron hubungkan antar syaraf. Kedasar bentuknya ada tiga. Unipolan, bipolan, dan juga multipolan. Mekanisme jalannya impus. Mekanisme jalannya impus pada saat menghantarkan impus. Di dalam sel positif dan luas sel negatif. Dan luas sel negatif. Saat istirahat sebaliknya. Sistem syaraf pusat. Terdiri otak langsung-sung tulang belakang. Syaraf tepi. Syaraf tepi. Spinal. Terjadinya gerak. Terjadinya gerak. Terjadinya gerak. Terjadinya gerak. desis. Jalan refleks. Dramat mexicanye. Sistem ekor ruangis di belakang motoriber. Ter exhale dari pulang hebat. yang pertama saya menjelaskan mengenai sistem sel syaraf yaitu bagian dari sistem koordinasi yang pertama yang dipelajari di dalamnya tembang itu yaitu ada struktur, kemudian ada penerimaan impuls ke badan sel, kemudian ada axol, saskol, dan lain sebagainya kemudian di tembang yang kedua saya menyanyikannya mengenai jenis sel syaraf berdasarkan fungsinya nah berdasarkan fungsinya ada syaraf sensorik, motorik, dan interneuron kemudian ada juga berdasarkan bentuknya yaitu dibagi menjadi tiga, unipolan, bipolar, dan multipolar kemudian tembang yang ketiga itu isinya mengenai tentang mekanisme jalannya impuls jadi mekanisme ini pada saat mengatakan impuls di dalam sel itu menjadi positif sedangkan di luarnya yaitu bagian negatif nah pada saat istirahat maka akan sebaliknya yaitu positif pada bagian luar dan negatif pada bagian dalam kemudian lagu tembang yang keempat yang saya menyanyikan itu mengenai sistem syaraf pusat yaitu terdiri dari otak, sum-sum tulang belakang, kemudian ada syaraf tepi, ada syaraf simpatis, dan syaraf parasimpatis kemudian lagu yang kelima yang gambang suling tadi itu saya menerangkan mengenai tentang terjadinya gerak yaitu gerak sadar, reseptor sensorik, selannya refleks, kemudian ada sum-sum tulang belakang beserta contohnya refleks otak dan refleks sum-sum tulang belakang Hai, nama saya Priska Gabriela dari kelas 11 Mia 3 dan teman saya Inesia Yedaya dari kelas 11 Mia 5 kami dari SMA Negeri 21 Surabaya akan meng-cover lagu dari Kos Plus yang berjudul Bus Sekolah nah disini kami bertujuan menjadikan pembelajaran biologi disini kami akan menjelaskan mengenai sistem syaraf Ines! Sensorik terima rangsang dari indera langsung ke otak motorik dari otak ke otak Neuroglia binutrisi simpatik mempercepat kerja organ para simpatik memperlambat kerja organ impulsan sanggarit diterima oleh reseptor otonom syaraf tidak sadar somatik yang sadar sinapsis hubungan antar neuron multipolar 1 akson 2 dendrit atau lebih bipolar 2 juluran dendrit dan akson unipolar 1 juluran dari badan sel yang bercabang jadi akson dan dendrit itu tadi kira-kira dari kami mengenai sel syaraf dan selebihnya mohon maaf terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati chuyatriwa tak tun-tuang yakleye marah tak tun gw reиту ke lenjar gondol adrenal anak ginjal tak tun-tuang tak tun-tuang terdapat 2 hormon tak tun saw yang pertama adrenalin tak tun-tuang kedua neradrenalin timus penghasil timosin pineal melatonin serotonin membahagia insulin turunkan gula oksitosin bantu melahirkan tak tun tuang MSH membantu pigment tak tun tuang tak tun tuang prolaktin pembuat asit tak tun tuang endorfin penghilang nyeri glukagon dari sel alfa tak tun tuang insulin dari sel beta tak tun tuang maaf bila salah kata tak tun tuang semoga ada manfaatnya ya terima kasih itu lagi yang saya persembahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai nama saya Yosi Dwi Mustika saya dari SMA Negeri 21 Surabaya dari kelas 11-3 disini saya akan nyanyikan lagu Balonku ada 5 tetapi di dalam liriknya itu terdapat penjelasan tentang sistem ekspresi yaitu kulit kulitku ada 3 lapis kulitku ada 3 lapis yang pertama kulit ari yang kedua kulit jangat yang ketiga jaringan bawah kulit kulit ari ada 3 lapis lapisan tanduk lapisan granula juga ada germina tipung itu semua ada di ari kulit jangat banyak penyusunnya pemulu darah kelengar keringat kelengar minyak juga ada kantung rambut dan ujung-ujung syaraf bawah kulit ada satu jaringan yaitu jaringan lemak fungsinya menumpuk lemak dan menjaga suhu tubuh menjelaskan sekian dari saya itu tadi menjelaskan tentang beberapa penyakit-penyakit yang ada di kulit contohnya seperti jerawat, kadas, kurap dan lain-lainnya terima kasih hai teman-teman perkenalkan nama saya Benny Christian saya dari kelas 11 Mia 3 pada hari ini saya akan menyanyikan sedikit lagu yang berjudul tentang reproduksi wanita tapi sebelumnya saya menyanyikannya dengan remix dengan judul selamat ulang tahun dari Ciptaan Jambrut lagu ini tentang reproduksi reproduksi wanita menstruasinya dan oogenesis bagiannya ada dalam luar yang dalam ovarium vagina uterus tuba falopi ovarium penghasil penghasil lokum menghubung rahim itu vagina yang dimana menghubung organ lain tuba falopi penghubung uterus dengan indung talur saluran opung tempat pembuahan uterus sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya cang-canin tadi saya sudah menyanyikan sedikit cuplikan tentang materi mengenai reproduksi wanita nah dari judul itu tadi saya mengambil judulnya selamat ulang tahun nah supaya lebih asik dalam materi reproduksi wanita itu saya ubah dengan dalam bentuk lagu semoga lagu saya yang saya nyanyikan ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian selamat pagi semuanya saya Diana Lilith Zainia saya dari SMA Negeri 21 Serabaya dari kelas 11 Mia 3 ginjal paru-paru ginjal dibagi 10 pasti ya renal ginjal pembungkus terluar lemak para renal bantal yang diginjal kapsula fibrosa membran halus transparan neuron unit kompleks diginjal bentuk urin TKP dekat Bowman TKD menjauh hilus tempat keluar masuk mulu darah lengkung herle penghubung TKD TKP proses buat urin terbagi jadi tiga filtrasi reabsorpsi dan augmentasi itulah bagian bagian dari ginjal baiklah anak-anak kita semua tadi sudah mempresentasikan Ines tadi tembang David tadi lagu dan beberapa di antara kamu Bima juga lagu saya lihat Priska tadi juga lagu ada apa Diana juga tadi lagu apa Ampar-ampar pisang lagu nasional dan kita semuanya sudah memperagakan ini ngomong-ngomong dari materi biologi yang kamu kuasai ini jadi ingat atau enggak ya ingat mungkin akan ingat seumur hidup bahwasannya kamu pernah apa menggunakan konsep-konsep biologi itu menjadi sebuah lagu atau tembang baik kalau semuanya sudah ingat minggu depan Bapak akan lakukan tes online yaitu tes UAS ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester ya dengan materi-materi dan konsep yang kalian sudah kuasai ada pertanyaan kalau enggak ada silakan Anda bisa istirahat dan sampai jumpa mendatang untuk apa tadi tes akhir semester atau penilaian akhir semester terima kasih selamat menikmati selamat menikmati